Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat Red Devils. Moga beruntung! Live Streaming Manchester United vs Royal Sociedad Manchester United akan menjamu Royal Sociedad pada matchday pertama Grup E Liga Eropa 2022-2023, Jumat 9 September 2022. Pertandingan Juve European League atau UCL di Ultra World ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Mister Champions League, Cristiano Ronaldo bakal menginjakan kaki di arena Liga Eropa. Penyerang Portugal yang selama ini sangat identik dengan Liga Champions itu musim ini bakal bermain di kasta kedua Eropa. MU sendiri sedang on fire menyusul 4 kemenangan beruntun di Premier League. Terakhir, anak-anak asu Eropa Ten Hag menghentikan start sempurna Arsenal. Mereka mengalahkan sang rival 3-1 di Ultra World, rewan 2 gol Marcus Rashford dan 1 gol pemain baru Anthony. Melawan Sociedad yang diperkuat ex-maestro Manchester City David Silva, Ten Hag bakal merotasi pasukannya. Menurut kabar dari Inggris, Ronaldo yang dalam sempat laga terakhir cuma turun sebagai pemain pengganti, bakal jadi starter di pertandingan nanti. Back Central Maguire juga kabarnya bakal dimainkan dari menit awal. MU punya rekor bagus melawan Sociedad, yakni belum pernah kalah dari klub Spanyol tersebut. Terakhir, mereka bertemu di babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Waktu itu, MU menang 4-0 saat tandang, main dicurin seiring pembatasan akses masuk ke Spanyol akibat COVID-19 dan imbang 0-0 di kandang. Ronaldo dan Maguire berpotensi starter lawan Sociedad Manchester United bakal menjamu Real Sociedad pada matchday pertama Liga Eropa, Jumat 9 September 2022. Ini jadi awal perjalanan MU di kompetisi Eropa setelah gagal merebut tiket ke Liga Champions musim ini. Manager MU Eric Ten Hag kabarnya akan melakukan perubahan terhadap komposisi timnya. Menurut laporan Sportmol, pelatih asal Belanda itu kemungkinan bakal menyimpan pemain-pemain yang menjadi starter saat Setan Merah sukses meraih 4 kemenangan beruntun di ajang Liga Inggris. Menghadapi Real Sociedad, Ten Hag menurut laporan Mirror juga akan memanggil Victor Lindelof yang belum pernah tampil musim ini. Rencananya, dia akan menemani Maguire di jantung pertahanan MU. Sementara itu, Namaluk Shaw juga diprediksi bakal mengisi posisi beki risetan merah. Dia akan tampil lagi sebagai starter melawan Sociedad setelah sempat tergusur oleh kehadiran Tyrell Malaysia. Perubahan komposisi pemain telah dilakukan Ten Hag, usai menelan dua kekalahan beruntun melawan Brighton dan Brentford di awal musim 2022-2023. Pantan pelatih Ajax Amsterdam itu tidak segan-segan membangku cadangkan nama-nama besar demi mendapatkan keseimbangan dalam permainan. Hasilnya sudah terbukti, MU lambat laun bangkit dan berhasil meraih empat kemenangan beruntun melawan Liverpool, Southampton, Leicester City, dan Arsenal. Hasil ini sekaligus mendongkrak posisi MU yang sempat terjerembab di dasar klasemen hingga keurutan kelima dengan koleksi 12 poin. Alasan MU Butuh Ronaldo di Liga Eropa Manager Manchester United Eric Ten Hag dikabarkan ingin melibatkan Cristiano Ronaldo lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang. Pemain asal Portugal telah menjadi pemain pengganti dalam empat pertandingan terakhir MU di Liga Inggris. Namun, dia terkesan setelah turun dari bangku cadangan dan akan berharap mendapatkan lebih banyak menit bermain di pertandingan mendatang. Ronaldo meminta pergi pada musim panas 2022 karena ingin bermain di Liga Champions. Namun, keinginannya ditolak. Ten Hag menjelaskan bahwa dia melihat pemain berusia 37 tahun itu sebagai bagian penting dari rencananya. Ronaldo berjuang untuk beraksi di Ultra World. Dia hanya menjadi starter dalam satu pertandingan musim ini saat MU digilas Brentford 04. Menuju jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano yang menulis untuk card offside, Ten Hag ingin melibatkan Ronaldo lebih banyak karena kebutuhan MU. Di level Eropa, pengalaman CR7 tak diragukan lagi. Semua sumber sekarang memberi tahu saya bahwa Cristiano Ronaldo bekerja di level terbaik, katanya. Dia tidak pernah membuat masalah dalam sesi latihan dan menghormati semua keputusan Eric Ten Hag. Ronaldo telah menghabiskan banyak waktu di bangku cadangan, tetapi Manchester United tahu bahwa Ten Hag ingin melibatkannya lebih dan lebih dalam beberapa minggu mendatang. Lanjutnya, Rahasia di balik bangkitnya Marcus Rashford Marcus Rashford menunjukkan performa bagus di awal musim ini bersama Manchester United. Eric Ten Hag mengungkap rahasia di balik kebangkitan Rashford. Performa Rashford musim lalu mengecewakan, terlepas dari cedera yang beberapa kali mengganggu. Rashford cuma mencetak 5 gol dalam 32 kali penampilan di semua kompetisi. Rashford menunjukkan sinyal positif di awal musim ini. Striker berusia 24 tahun itu sudah mencetak 3 gol dan 2 asis dalam 6 penampilan di Premier League. Eric Ten Hag melihat perubahan dalam diri Rashford yang membuatnya tampil lebih baik. Rashford penuh kepositifan dan terlihat lebih happy. Sulit bagi saya untuk bicara soal masa lalu, tapi saya melihat Marcus Rashford yang bahagia. Pujar Ten Hag seperti dilansir Sky Sports. Saya melihat beberapa fase dalam permainannya yang bisa kami tingkatkan. Kami sudah bekerja sangat keras dalam 2 bulan terakhir dengannya di berbagai aspek. Dia menyukainya dan ingin menampilkannya ke lapangan dan itulah yang kita lihat saat ini. Itu dimulai dengan kebahagiaan. Dia datang setiap hari. Dia senyum dengan fan positif. Kalau Anda menggabungkan itu semua, Anda berkontribusi lebih ke performa tim, hasil dan juga perkembangan Anda. Tata Ten Hag Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.